Berani kritik Jokowi di ELC, inilah 5 fakta mengejutkan milenial Sherly Annapita Rahmi. Penampilan milenial influencer Sherly Annapita di ELC membuat heran banyak orang. Meskipun asing bagi sebagian penonton, sosok Sherly langsung meninggalkan kesan yang menelap setelah berkejalan di ELC. Gadis asal Aceh itu bahkan berani mengkritik Jokowi habis-habisan. Khususnya soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Ia menilai bahwa pemindahan ibu kota merupakan bukti kegagalan Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan. Ucapannya itu seketika menimpulkan bukontrak, sehingga namanya Matthew Center diperbincangkan. Berikut 5 fakta menarik tentang Sherly Annapita yang kami kutip dari berbagai sumber. 1. Influencer Sherly dikenal luas sebagai sosial media influencer. Hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah akun yang mengikutinya di Instagram dan Twitter. Follower di akun Instagram Sherly mencapai 453.000 pengikut. Sedangkan di Twitter jumlah follower Sherly mencapai 20.000 pengikut. Di akun media sosialnya, Sherly kerap membagikan konten politik dan sejarah. 2. Motivator Gadis cantik pelahiran Aceh yang berusia 27 tahun ini juga merupakan seorang motivator. Di akun Instagram miliknya, ia menunjukkan jadwal yang begitu padat untuk berbagai acara motivasi. Dalam pekan terakhir Agustus saja, Sherly sudah memiliki 11 kegiatan di pekan baru hingga Jakarta. 3. Bentakwah Muda Kepiahuan Sherly dalam berbicara juga ia terapkan untuk menebarkan ilmu agama Islam. Pada tahun 2007 silam, Sherly pernah mewakili Nanggero Aceh Darussalam untuk tampil di ajang pemilihan Dain Cili. Lalu, 5 tahun kemudian, ia kembali mengikuti kompetisi yang sama. Hingga ia lolos menjadi finalis dan imuda pilihan Antevi. 4. Berpendidikan Tinggi Berdasarkan profilnya di laman LinkedIn, Sherly telah lulus E1 pada tahun 2014 lalu dari Jursat Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta. Ia dikabarkan juga sempat menempuh satu semester perkuliahan di Universitas Gajah Mada Jursat Sastra Jepang. Kini, seperti yang tertera di profil Instagramnya, Sherly menjadang gelar Master of Social Impact dari Swinburne University of Technology Australia. 5. Berprestasi Selain gelar tertingginya di bidang pendidikan, Sherly juga menjantumkan tiga dari seluruh koleksi prestasinya di akun Instagram milinya. Pada tahun 2013 lalu, ia menduduki posisi kedua pemenang ajang KM Presiden yang bertemakan persoalan Indonesia di tahun 2030. Selain itu, dirinya juga berhasil menyebut gelar juara pidato National Australia International University World pada tahun 2017 lalu. Ia juga dinobatkan sebagai delegasi terbaik kompetisi simulasi sidang BBB Asia World Modern United Natal di tahun 2018 lalu. Ilmu yang dimiliki Sherly kemudian ia bagikan kepada penyakoran melalui Sherly Amusement Academy Indonesia yang merupakan sekolah public speaking yang dihadirkan pada awal Agustus ini. Terima kasih. Terima kasih.